Seorang wanita di Sidoarjo, Jawa Timur tega membakar selingkuhan suaminya. Akibatnya korban bersama dua anaknya harus dilarikan ke rumah sakit. Menderitas jumlah luka bakar, Siti beserta dua orang anaknya hanya bisa terbaring lemah di resu di Sidoarjo, Jawa Timur. Beruntung ketiga korban berhasil selamat dan kini telah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Para anaknya diperbolehkan pulang, karena luka bakarnya termasuk yang tidak terlalu besar. Sedangkan untuk ibunya memang setelah ada perawatan awal pada waktu masuk, ini diperlukan lagi perawatan untuk lukanya. Ini akan direndamakan hari Senin, hari Senin akan dilakukan pembersihan luka yang tidak ada pada lukanya. Aksi pembakaran ini dilakukan Korea, warga desa Kebonsari, Kecamatan Candi, Sidoarjo pada Rabu lalu. Pelaku cemburu karena suaminya menjalin cinta dengan janda beranak dua ini. Aksi keji Korea terjadi saat para korban tengah tertidur pulas di rumahnya. Tidak saja membakar ketiga korban, rumah milik Siti beserta isinya juga ludes di lalap api. Pelaku nekat membakar korban karena cemburu suaminya menikah sirih dekan korban. Korea kemudian direkus polisi di tempat persembunyianya di Pacat, Mojokerto. Tidak ada masalah tanik musik karena masalah keluarga jadi cemburu. Sehari sebelum kejadian, Korea sempat marah-marah kepada Siti. Namun ia diusir oleh kakak korban. Polisi masih mendalami kasus ini untuk mencari keterlibatan pelaku lain. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus istri bakar selingkuhan suami di Sidoarjo, Jawa Tibur, kami sudah terhubung dengan kasat reskrim Polresta Sidoarjo, AKP Ambuka Yuda Hardi Putra. Selamat sore, Pak Yuda. Bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi seperti peristiwa ini, Pak Yuda? Selamat sore, Mas. Benar, memang kemarin. Sesuai dengan yang tadi sudah menjadi diawali di cerita tadi, memang terjadi pembakaran rumah yang mengakibatkan seorang wanita dan kedua anaknya mengalami luka bakar. Jadi, kejadian tersebut terjadi di wilayah Sandi di Sidoarjo. Alhamdulillah, kemarin malam, sekiranya pukul setengah sembilan malam, kita sudah berhasil mengamankan. yang kebetulan memang pelakunya adalah istri sah dari suami sirih korban. Seperti itu. Si pembakaran ini siapa saja, Pak Yuda? Jadi, dalam keterangan dari pelaku yang sudah kita amankan, memang pembakaran tersebut dilakukan oleh dirinya sendiri, yang berakibat karena dia emosi, jadi suatu malam dia take-talk dengan korban. Isi per-take-talkannya tidak lain, tidak bukan adalah masalah bahwa istri sahnya akan dicerakan dan mau menikah kepada korban. Seperti itu. Hingga akhirnya dia emosi, akhirnya dia membeli bensin, yang juga tidak jauh dari PKP, sekira pukul 1 lebih 15 menit, yang bersangkutan, menyiramkan pertalit menggunakan botor di depan dan memasukkan botol pertalit atau botol minuman yang ada isinya pertalit ke dalam rumah melalui kaca yang kosong, lalu membakarnya menggunakan korek dengan antara daun pisang. Yang terluka di dalam kejadian ini siapa saja bisa diulang Pak Yuda? Yang terluka diantaranya adalah korbannya ada satu orang dewasa dan dua orang anak-anak. Oke, istri dan juga anak dari istri muda begitu? Betul, istri mudanya dan anaknya dua orang. Oke, Pak Yuda ketika pelaku membeli, mulai dari membeli bensin kemudian menyeramkan di dalam rumah tersebut, apakah dilakukan seorang diri atau ada pihak yang membantu? Yang bersangkutan melakukan tindakan tersebut seorang diri, memang diakui juga oleh tersangka, jadi yang bersangkutan memang murni melakukan hal tersebut seorang diri, mulai dari membeli bensin dan membakarnya seorang diri. Kalau kita lihat dampaknya cukup besar, rumah kemudian juga motor, bahkan ada korban-korban di sana. Pada saat pelaku melakukan aksinya, tidak adakah upaya pencegahan mungkin dari warga, atau memang pelaku melakukan aksinya benar-benar tiba-tiba ketika para korban sedang tidur, atau bagaimana? Ya, saya rasa karena waktu kejadiannya itu kan sekitar jam 1 lebih 15 menit malam, atau dini hari, kemungkinan dari korban atau penuh, apa namanya, yang berada di dalam rumah sedang tidur pulas. Yang kedua, memang bahan bakar yang digunakan untuk membakar itu kan kurang lebih sekitar 4 liter, 4 sampai 5 liter. Jadi, memang api botol pertama yang dituangkan itu memang cukup luas, ininya apa namanya, medianya, sehingga begitu dibakar, akan sangat cepat sekali membakar keisiannya. Oke, Pak Yuda, bagaimana sebenarnya hubungan dari pelaku dengan suaminya? Apakah memang baru mengetahui ada pernikahan siri dengan istri muda sebelum pembakaran dilakukan, atau bagaimana? Apakah sudah lama diketahui, atau bagaimana, Pak Yuda? Jadi, kalau dari beberapa saksi yang sudah kita ambil keterangan, untuk suami tersangka, yang sekaligus adalah suami siris dari korban, itu mengakui bahwa pernikahan siri itu terjadi sekitar tahun 2015. Jadi, memang sudah lama sekali, lima tahunan yang lalu, sudah terjadi pernikahan siri, akan tetapi mungkin yang memuncak emosinya ketika si pertengkaran pada saat malam itu menyinggung masalah bahwa istri yang sah akan dicerekan, dan menikah sah kepada istri yang muda seperti itu. Oke, jadi ada rencana untuk menikah secara sah dengan istri mudanya. Pak Yuda, status dari istri sah ini apakah sudah jadi tersangka? Lalu pasal hukuman yang mengancam seperti apa? Jadi, kita sampaikan bahwa pelaku sudah kita tersangkakan dengan pasal 187 KUHP, hukumannya maksimal 15 tahun masih. Baik, terima kasih AKP Ambuka Yuda Hardi Putra, Kasater Skrim Polresta Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih, selamat sore Pak Yuda. Terima kasih, selamat menikmati. 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 Terima kasih, selamat menikmati.